Jadi kalau kita bicara tentang Amerika, atau lengkapnya Amerika Serikat, kita mengenal dengan istilah negara super power, negara adidaya, dan sebagainya. Kemudian dari sisi teknologi juga, sebagian besar yang kita kenal itu juga dari Amerika. Entah patentnya, entah produknya. Ada Microsoft, ada Apple, ada Tesla, misalnya. Atau kalau misalnya kita ngobrol tentang kampus-kampus elit yang masuk di ranking 100 besar dunia, itu juga banyak disebutkan kampus-kampus di Amerika. Ada Harvard, ada Massachusetts, Stanford, dan sebagainya. Dan secara khusus yang lebih relevan dengan mata kuliah kita tentang sistem pendidikan, kita pernah mendengar ada yang namanya No Child Left Behind, program-program terkait dengan sistem pendidikan yang berlaku atau diberlakuan di Amerika. Atau misalnya zaman Presiden Obama ada ketentuan tentang Every Student Success Act. Hari ini saya mengundang kawan saya untuk bercerita tentang seperti apa sih pendidikan di Amerika Serikat. Jadi Mbak Kania Thea Pradita, biasanya dipanggil Mbak Kania atau Mbak Nia gitu ya, Pak. Beliau ini student atau mahasiswa di Cornell University di New York, dan jurusannya arsitektur. dia satunya di ITB, dan saat ini sudah menyelesaikan master. Semoga sebentar lagi bisa lanjut PhD. Amin. Dan menarik untuk kita mengupas atau mendeskisikan pendidikan dari perspektif ahli yang bukan ahli pendidikan. Jadi akan sangat orisinil, akan sangat autentik misalnya. Kalau selama ini kita misalnya familiar dengan istilah-istilah di dunia pendidikan. Ada evaluasi, ada alat ukur, ada pembelajaran, dan sebagainya. Mungkin saat ini kita akan mendengar yang sedikit berbeda sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya yang ketika membahas tentang sistem pendidikan, tidak selalu oleh ahli pendidikan. ada antropolog, ada ahli sejarah, bahkan teknik elektro misalnya. Dan kali ini arsitek yang bicara tentang pendidikan. Oke, Mbak Nia, silakan untuk mempresentasikan atau memparekan tentang bagaimana sih praktek dan sistem pendidikan di Amerika. Sebelumnya terima kasih, Mas Toha. Saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Halo semuanya, saya Kania. Seperti yang Mas Toha sudah katakan sebelumnya, saya sekarang sedang menempuh pendidikan magister di Cornell University. Sekarang sebenarnya sudah bukan arsitek lagi, agak. Masih di arsitek, tapi sekarang city planning. Jadi lebih luas cangupannya. Tapi masih di dunia arsitek juga. Iya, jadi mungkin bisa langsung saja ya. Di sini saya juga mau disclaimer dulu, kalau saya itu bukan ahli di bidang pendidikan, saya bukan expert. Saya adalah pelakunya, saya yang merasakan seperti apa pendidikan di Amerika Serikat. Dan saya mau share sedikit banyak tentang itu, nanti teman-teman juga bisa ada sesi tanya-jawab juga. Sekarang saya mau share screen, bisa ya, Mas? Bisa, bisa langsung. Oke. Oke, sebentar. Ya, semoga cukup besar ya. Oke, jadi pendidikan di US. Jadi seperti apa sih pendidikan di US? Mungkin saya akan kasih overview sedikit ya untuk generalnya. Seperti apa sih pendidikan di Amerika Serikat itu. Di sini ada beberapa fakta tentang impact sebesar apa sih edukasi di Amerika Serikat. Jadi bisa dilihat di sini kayak 76,6 juta student itu terdaftar dari TK sampai graduate schools. Dan sekitar 85 persen dari populasi orang dewasa di Amerika Serikat itu menyelesaikan high school atau SMA. Dan 27 persennya itu menerima, menyelesaikan bachelor's degree atau gelar sarjana 1. Atau yang lebih atas di, yang di atas sarjana 1. Kemudian rata-rata pendapatan dari university graduates itu lebih besar dari 51 ribu dolar per tahun ya. 51 ribu dolar itu sekitar 700 juta rupiah per tahun. Jadi itu sebesar itu pendapatan rata-rata university graduates di Amerika. Sedangkan kalau misalnya hanya lulusan SMA atau diploma itu rata-rata pendapatan per tahunnya sekitar 23 ribu dolar. Terus kemudian di sini juga bisa dibaca tentang 99 persen mereka memenuhi literasi rate. Literasi rate itu tingkat komprehensif literasi. Tapi kalau misalnya itu dibandingkan dengan negara maju lain ya seperti Finland, Jepang, Korea itu masih peringkatnya Amerika masih di bawah rata-rata negara-negara maju tersebut dalam hal sains dan matematika. Jadi meskipun Amerika itu bagus, tapi ternyata mereka masih lumayan di bawah negara-negara maju seperti Finland, Jepang, dan Korea. Kemudian ini juga ada di poin terakhir ini juga saya mention tentang ternyata US itu peringkat 19 untuk matematika, 16 untuk sains, dan terakhir di fisika. Kemudian untuk edukasional stagesnya, jadi mereka ada pre-school, pre-school itu seperti kalau di Indonesia kayak playgroup-nya atau TK, terus kemudian ada compulsory education, itu yang wajib. Jadi di Amerika itu semua wajib untuk masuk elementary school, middle school, dan high school. Tapi ada juga states, states itu mungkin perbandingannya kalau di Indonesia itu seperti provinsi, yang menetapkan kalau bisa saja anak yang berusia 14 sampai 17 tahun itu bisa sudah selesai sekolahnya. Jadi itu tergantung kebijakan masing-masing states atau provinsi. Kemudian ada higher education, higher education itu seperti college, undergraduate school, itu S1, kemudian graduate school. Graduate school itu mencakup sekolah magister, dan PhD. Kemudian ada juga continuing education, itu seperti sekolah vokasi, dan adult education. Ini adalah sekolah-sekolah yang memang ada fokus ke skill-skill tertentu seperti itu. Jadi mungkin ini mirip seperti SMK, tapi nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus kemudian di sini ada rangkuman kira-kira seperti apa sih tahap-tahap pendidikan di Amerika Serikat. Kalau misalnya di Indonesia, kita umumnya mengetahui ada mungkin playgroup, habis itu TK, kemudian SD, SMP, SMA, baru kita masuk ke kuliah. Kalau di sini bisa dilihat, di sini ada tingkatan umurnya, dan di sini ada istilah penyebutan grade-nya. Jadi kalau misalnya kita punya SD, SMP, SMA, mereka menyebutnya itu grade 1 sampai 12. Atau biasanya juga dikenal sebagai K-12. Dan bisa juga dilihat di sini, kalau sebenarnya itu, kalau misalnya kita umumnya di Indonesia itu sekolah SD sampai kelas 6 SD, baru kita bisa SMP. Tapi di sini bisa saja setelah grade 6, kita langsung masuk ke junior-senior high school. Begitu juga dengan grade 5 atau grade 4, atau grade 8. kita bisa langsung loncat ke 4-year high school. Jadi seperti itu. Jadi di sini memang lumayan fleksibel ternyata sistemnya. Dan ini berdasarkan stage atau provinsi tadi. Seperti itu. Dan kemudian menurut saya yang juga lumayan berbeda dari sistem di Indonesia adalah, kalau misalnya setelah SMA, lalu kita masuk kuliah, jadi ini batasnya ya. Ini batas high school diploma ini, batas SMA-nya. Kemudian di atasnya ini adalah jenjang pendidikan yang startnya dari S1. atau undergraduate programs. Dan di sini bisa kita lihat juga, selain undergraduate programs, itu ada yang namanya junior atau community college. Jadi kalau undergraduate programs itu biasanya ada di universitas publik atau universitas swasta, di Amerika juga ada namanya community college. Community college ini biasanya dikelola oleh pemerintah setempat, pemerintah lokal. dan juga yang tadi saya sebut di selai sebelumnya, itu ada institusi vokasi yang mereka spesifik. Pembelajaran skill-skill tertentu. Yang memang nanti setelah lulus dari vocational institution ini, mereka bisa dapat sertifikat dan bisa langsung kerja. Sedangkan kalau community college, itu biasanya ditempu selama dua tahun. Karena kalau di Amerika itu juga mirip ya, mereka itu undergraduate degree-nya itu ditempu selama empat tahun. Jadi kalau untuk orang yang memutuskan untuk masuk community college, jadi dia dua tahun di community college, dan kemudian dia bisa lanjut ke antara universitas publik atau universitas swasta. Tapi kalau misalnya, mereka pun juga punya pilihan untuk tidak meneruskan ke universitas publik atau swasta. Jadi lulus community college, mereka juga dapat sertifikat. Mereka juga dapat ijazah. Dan itu juga diakui untuk mereka bisa kerja setelah itu. Jadi seperti itu. Dan yang mau saya bahas juga ini cukup menarik, karena kalau di Indonesia mungkin dari awal, itu kita sudah ditentukan jurusan kuliah kita apa. Misalnya jurusan hukum, kedokteran, atau fisika, teknik, segala macam. Itu sudah ditentukan dari tahun pertama kita kuliah. Mungkin ada beberapa universitas di Indonesia. Saya sendiri, waktu itu saya di ITB, tahun pertama itu kita tidak langsung belajar tentang skill spesifik jurusan kita. Tapi memang tahun pertama kita belajar hal-hal yang general. Waktu itu saya masih belajar kapulus, kimia, dan sebagainya. Itu maksudnya satu ITB itu tahun pertamanya semua belajar hal yang sama. Itu juga mirip. Itu yang terjadi di Amerika. Tapi kalau mereka, mereka dua tahun. Dua tahun itu digunakan untuk mereka mengambil kelas-kelas atau kursus yang general. Seperti sains, art, literatur. Dan di dalam dua tahun itu mereka juga dibebaskan untuk eksplor. Ambil mata kuliah apapun yang mereka tertarik. Tujuannya adalah untuk tahu nanti setelah dua tahun itu mereka mau mulai fokus kemana. Jadi setelah dua tahun itu baru mereka menentukan mau masuk ke major apa, jurusannya apa, seperti itu. Bahkan ada beberapa case di mana setelah dua tahun mereka masih belum menentukan jurusannya apa, gitu. Itu juga ada, ada kasus-kasus seperti itu. Tapi mereka tetap bisa mendapatkan degree. Tapi itu juga dilihat dari kursus-kursus apa yang mereka ambil. Misalnya memang kebanyakan kursus yang berhubungan tentang arts atau literatur. Jadi degree-nya akan sesuai dengan karakteristik kursus yang paling banyak mereka ambil. Jadi seperti itu. Baru setelahnya bisa lanjut ke master's degree atau S2. Setelah master's degree, master's degree juga rata-rata itu dua tahun, tapi itu juga tergantung jurusan yang diambil apa. Dan master's degree ini juga terbagi ke dalam dua jenis program. Satu yang full reset, full reset itu berarti memang mereka melakukan riset. Jadi selama dua tahun itu full mereka melakukan riset. Ada sekolah-sekolah yang masih mewajibkan meskipun mereka melakukan riset, mereka tetap harus ambil kelas. Ada juga yang nggak usah. Jadi mereka memang fokus untuk melakukan riset. Kemudian program satunya adalah itu by coursework. Jadi jurusannya jelas, jurusannya fix, dan ada kursus yang harus mereka ambil, tapi mereka juga punya pilihan untuk ambil elektif. Elektif itu tidak harus dari jurusan mereka, itu bisa jadi pendukung, atau yang tidak berhubungan sama sekali juga masih bisa. Kalau pengalaman saya sendiri, saya itu nama departemennya City and Regional Planning. Jadi syarat saya untuk lulus itu saya harus mengambil total 60 kredit. 60 kredit selama dua tahun. Dua tahun atau empat semester. Dari 60 kredit itu, kredit itu kayak SKS ya. Hanya 30 kredit yang diwajibkan saya ambil dari departemen saya. Jadi saya punya kebebasan 30 kredit lainnya yang bisa saya ambil dari departemen lain. Dan itu akan masuk ke dalam perhitungan total GPA, total nilai IP akhir. Jadi bukannya meskipun itu tidak berhubungan, itu akan tetap dihitung, akan tetap dikalkulasi. Seperti itu. Terus kemudian setelah magister, kita bisa ambil PhD atau S3. Tapi menariknya juga adalah, kita bisa dilihat di kotak kecil ini, jadi kalau di Amerika, tidak selalu kalau mau S3, itu harus ambil S2 dulu. Jadi bahkan setelah S1, itu ada jalurnya untuk langsung ambil S3. Karena mereka tidak pakai S1, S2, S3. Jadi mereka sebutnya, ya setelah undergrad program, mereka langsung graduate program. Dan PhD itu masih dalam graduate program. Jadi itu bisa. Tapi itu juga untuk jurusan-jurusan tertentu. Tidak semua jurusan itu memungkinkan untuk langsung yang dari S1, langsung S3. Kebanyakan itu yang ambil kedokteran, terus ini juga teologi, hukum. Kalau saya banyak sekali ketemu teman-teman di sini, ada orang Indonesia juga, ada teman-teman asli Amerika. Kebanyakan itu mereka yang ambil jurusan di sains. Sains itu mereka banyak yang dari S1, langsung lanjut ke program doktoralnya. Seperti itu. Jadi memang jangan heran kalau misalnya ada orang yang masih muda banget, tapi dia udah punya gelar doktor. Karena di sini mungkin. Mungkin sekali seperti itu. Ya gitu. Oke. Oke. Nah ini balik lagi ke overview-an tadi. Saya udah bahas juga tentang. Jadi di US itu ada primary, ada secondary education. Primary itu elementary school, SD, K-12 tadi, yang dari grade 1 sampai grade 12. Kalau di kita SD, SMP, SMA. Terus juga kurikulum. Kalau misalnya sekolah SD-nya itu SD negeri, atau SD publik, itu kurikulum yang menentukan itu adalah school district-nya. Jadi kalau tadi saya bilang, ketentuan standar sekolah itu ditutupkan oleh state, atau provinsi, kemudian kurikulum. Jadi di dalam setiap state atau provinsi itu ada lagi namanya school district. Saya rasa di Indonesia belum ada pembandingnya ya. karena school district-nya memang difokuskan untuk polisi yang berkaitan tentang edukasi. Seperti itu. Jadi makanya kurikulum-kurikulum ini juga yang menentukan itu adalah school district-nya karena juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah, terus resources yang tersedia seperti apa. kalau misalnya sekolah swasta itu beda, itu tidak ditutupkan oleh school district. Dan juga sekolah swasta di Amerika rata-rata punya perakuan yang sedikit berbeda. Ini yang tadi Mas Lohas sempat sebut juga, No Child Left Behind. Jadi No Child Left Behind itu memang suatu program yang menurut saya bagus sekali ya. Karena pemerintah pusat itu benar-benar nge-push untuk agar setiap sekolah itu bisa menghasilkan murid-murid yang emang lulus. Lulus dengan standar yang sudah diakui oleh nasional. Kalau misalnya sesuai itu tidak lulus, ya sudah memang harus remedial atau misalnya mungkin funding di sekolah itu ditambah. Jadi hal-hal seperti itu memang makanya ada school district itu untuk bisa memfokuskan ini kebijakan apa yang pas untuk sekolah ini. Kalau misalnya terkait tentang anak-anak dengan disabilitas, itu juga di setiap sekolah di Amerika itu memang sudah diwajibkan untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu masih umumnya masih dipisah, ada sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus, kalau misalnya di Amerika itu sudah harus merge. Jadi di sekolah umum itu sudah harus bisa memfasilitasi anak-anak itu. Kemudian untuk pelajarannya itu juga standar, matematika, sosial studies, sains, olahraga, fine arts, dan reading. Dan ini menurut saya juga menarik sih. Di Amerika itu memang kuat sekali memasukkan pelajaran seni dan literatur. Jadi mereka itu juga kuat ininya, apa namanya, pelajaran kebudayaan dan sejarahnya. Karena sangat didril di fine arts dan literaturnya itu. Nah, kalau secondary education itu young, middle, and high school. Jadi SMP dan SMA. Di sini, oke. Jadi di SMA di Amerika pun sistemnya mirip seperti undergrad yang tadi saya jelaskan. mereka bisa ambil, mereka diwajibkan untuk ambil pelajaran-pelajaran wajib seperti sains, matematik, bahasa Inggris, sosial, tapi juga mereka boleh ambil elektif. Elektif yang mereka memang tertarik. Dan itu untuk, ini sebenarnya banyak sih, banyak sekolah yang, karena dari SMA itu mereka juga menerapkan sistem kredit, itu bisa ditransfer untuk ke universiti. Kalau misalnya mereka bagus, hasil nilai mereka bagus di SMA, itu bisa ditransfer ke universiti. Seperti itu. Dan ini beberapa SMA di Amerika itu juga punya program namanya honors, advanced placement, dan international bachelorate. Tiga program ini sebenarnya lebih untuk mempersiapkan. Ini biasanya ada di sekolah-sekolah swasta, public juga ada, tapi lebih banyak di swasta, karena tiga program ini itu seperti simulasi college courses. Jadi kayak mereka sudah mulai dimasuki pelajaran-pelajaran yang akan mereka, pelajaran-pelajaran setingkat college, tapi di SMA seperti itu. Biasanya ini untuk anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri. Maksudnya anak-anak di Amerika yang mau sekolah ke luar negeri. Dan mungkin biasanya luar negerinya ini ya negara yang lebih maju. Mereka pakai program-program ini. Nah, kemudian untuk testing di Amerika Serikat, kalau misalnya di Indonesia ada UAN, UAS, di Amerika itu, again, tiap state itu mereka harus punya standar testnya masing-masing. Jadi nggak ada standar nasional. Semua diserahkan ke level state atau provinsi, mereka yang menentukan seperti apa sih, segimana tingkat lulusan anak-anak ini. Dan ini, semua public school itu harus punya testing ini. Anak-anak yang ada di public school itu harus lulus testing ini. Untuk dapat gelar diplomanya. Seperti itu. Dan kemudian, kalau misalnya mereka mau masuk ke college atau universitas untuk S1, kalau di Indonesia kita punya SBMPTN atau ujian mandiri. Ini saya juga tidak terlalu update. Sekarang sudah ada apa saja pilihan-pilihan untuk masuk ke universitas. Tapi kalau di US, umumnya mereka ambil tes. Ada SAT, ada ACT. Ini juga testingnya mirip dengan materi SBMPTN. kayak matematika, ilmu pengetahuan alam, social science, kayak gitu. Oh, dan juga mereka juga ada reading, ada writingnya juga. Dan selain biasanya untuk masuk ke universitas atau jenjang S1, selain mereka harus mendapatkan skor yang tinggi dari SAT atau ACT ini, mereka juga harus punya transkrip high school yang bagus. jadi yaitu tadi. Karena dari high school mereka sudah menerapkan sistem kredit atau SKS, itu akan dihitung, itu akan taken into account dalam pertimbangan mereka bisa atau tidak masuk ke universitas. Ya, higher education itu universitas. Universitas, program S1, program magister, program doktor, gitu. dan memang ini sangat terkenal di Amerika itu mahal sekali untuk higher education untuk masuk ke jenjang sekolah, universitas-universitas untuk S1 dan S2. Average cost master's degree itu between 30 ribu dolar sampai 120 ribu dolar. Jadi memang ratusan juta sampai miliaran. Jadi memang sangat mahal sekali. Tapi juga yang tadi saya sebut ada community college itu mereka biasanya tuition fee-nya atau uang pangkal ya. Uang pangkal dan uang tahunannya itu jauh lebih murah karena mereka mereka difunding oleh government. Mereka negeri seperti itu. Jadi mereka lebih affordable dan mereka juga offer ijazah. Maksudnya mereka juga offer siswa itu bisa dapat ijazah yang sama diakuinya dengan kalau mengikuti jenjang universitas biasa. lalu oke disini saya mau emphasize beberapa poin jadi apa sih yang paling membedakan pendidikan di US dan Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya tadi kita lihat dari sistemnya sendiri di Amerika itu sangat fleksibel ya. kita tidak harus dari SD kita tidak harus selesai kasarnya kita tidak harus selesai SD untuk bisa lanjut ke SMA. Begitu juga kita gak harus kita gak harus ambil master's degree untuk bisa ambil program doktoral seperti itu. Dan di SMA kita diberi dua tahun pertama untuk eksplor begitu juga di undergrad kemudian dua tahun berikutnya baru kita bisa memutuskan kita mau fokus ke apa nih major apa yang mau kita ambil kayak gitu. Dan banyak di undergrad program itu juga sangat terbuka untuk misalnya kita di tengah jalan mau mengubah jurusan atau kita mau ambil minor seperti itu. Jadi itu emang sangat open for any possibilities sangat fleksibel terus ini juga ada quote yang saya ambil The American system is much more open In Hong Kong you just learn what the teacher writes on the board in America you discuss the issues and focus more on ideas ini saya mau share sedikit tentang apa yang memang saya rasakan di kelas jadi dulu kalau misalnya saya ingat banget kalau dulu di saat saya masih S1 itu sangat benar-benar dosen itu dosen menjelaskan kita mendengar that's it gitu gak ada further interaction communication ada sisi tanya-jawab tapi ya biasanya kan kalau misalnya dosen nanya ini ada pertanyaan atau enggak kalau misalnya studentnya gak terlalu pay attention yaudah akhirnya gak terlalu banyak juga yang bertanya seperti itu tapi kalau di sini saat saya menjalani S2 ini jadi kita itu sering bukan sering tiap minggu kita itu udah harus prepare untuk prepare bahan bacaan karena itu yang akan didiskuskan di kelas jadi di kelas dosen itu gak akan mereka gak akan present mereka akan langsung aja mereka ambil topik kita suruh ngomong kita harus discuss kita harus ngeluarin pendapat kita apa kayak gitu dan jujur di awal-awal saya lumayan wow kelabakan juga karena saya gak biasa untuk beneran prepare bacaan bahan bacaan yang kemudian besoknya saya harus bisa tahu inti sari dari bacaan yang kemarin itu apa kemudian saya tukar pendapat dengan teman-teman yang lain seperti itu jadi banyak banget kelas-kelas yang kita harus seperti itu kita harus kita memang dipaksa untuk mengerti materinya tanpa si dosen itu ngajarin kayak gitu kemudian ya kelas ruang itu juga gitu karena ada ada kelas-kelas yang satu kelas isinya 100 orang tapi bisa juga ada kelas yang khusus untuk diskusi yang isinya mungkin cuma 5 atau 10 orang kemudian dibagi lagi jadi grup gitu kalau misalnya di kelas 100 orang ya oke lah itu mungkin lumayan umum bagi saya at least ketika saya S1 di Indonesia ya rata-rata kelas memang seperti itu dosen di depan dia menjelaskan gitu kemudian selain discussion banyak juga teamwork kerja kelompok jadi memang kita bener-bener itu tuh seperti yaudah kita dilepas kita harus usaha sendiri kalau misalnya kita gak ngerti ya emang harus nanya dosen oh dan yang menurut saya baru saya tamui juga disini adalah disini itu ada istilahnya office hours karena dulu saya ingat banget karena dulu jurusan saya arsitektur arsitektur itu kan kerjaannya gambar ya gambar dan apa namanya memang di sedikit-dikit harus asistensi dengan dosen tapi itu juga susah kayak kita harus cari waktu yang pas terus mungkin dosennya lagi gak ada atau gimana sedangkan disini office hours itu adalah waktu yang udah dijadwalkan dan kita kita berhak kita berhak untuk datang ke situ dan bertanya ke dosen jadi gak ada gak ada lagi yang gak ada alasan kalau dosennya gak bisa atau gimana itu gak ada yang seperti itu dan itu menurut saya itu sangat helpful karena jadinya saya juga bisa ngatur jadwal dengan baik kapan saya harus tanya dosen kapan saya bisa nyelesaikan apa namanya tugas-tugas saya seperti itu ya itu office hours yang menurut saya waktu saya dulu S1 itu belum ada saya juga kurang tahu sekarang apakah itu sudah ada sistemnya seperti itu tapi menurut saya itu sangat membantu sekali terus kemudian grading system grading system saya rasa itu juga mirip dengan Indonesia karena Indonesia kan juga pakai huruf A, B, C, D, E tapi disini mungkin agak berbeda biasanya disini benar-benar di silabus itu dikasih tahu kayak ternyata grading kita sekian persen itu dari tugas akhir sekian persen itu dari tugas harian terus mungkin ada kecil persen dari partisipasi di kelas jadi partisipasi di kelas pun juga sangat dilihat ya jadi memang kita harus aktif untuk kalau misalnya mau dapat grade yang sempurna kita harus aktif seperti itu dan again balik lagi ke poin fleksibilitas disini pun saya juga menemukan disini itu sangat terbuka kalau misalnya kita kita memang gak bisa kita emang ngerasa duh ini soalnya susah banget saya gak bisa ngerjakan saya gak bisa memenuhi deadline yaudah kita bilang ke dosennya dengan alasan seperti itu dan mereka open gitu mereka open dan akan tanya kita gimana solusinya open for discussion solusinya terbaik buat dosen dan student gimana gitu bukannya karena balik lagi ini berdasarkan pengalaman saya dulu saya saat S1 itu susah untuk hal seperti itu kayak strik lah kalau misalnya deadline tanggal segini jam segini udah kalau misalnya lewat dari situ yaudah nilainya bakal kurang kayak gitu atau misalnya gak lulus bahkan kayak gitu jadi menurut saya yang paling positif yang bisa diambil dari di US ini ya itu tadi sih masalah fleksibilitas dan mereka sangat kaya ditukar pikiran diskusi dan juga oh satu lagi tentang diskusi saya bilang mungkin ya kalau kelas-kelas di Indonesia apa namanya kalau misalnya ada yang ada yang nanya saat misalnya udah mau selesai nih udah mau selesai kelas terus dosen nanya ada yang mau nanya atau enggak gitu terus ada nih yang mau nanya itu biasanya pasti teman-teman yang lain kesel sama nih orang karena ini udah mau selesai tapi kok dia malah nanya gitu dan jadinya ada semacam apa ya ada behavior nanya tuh salah gitu terus juga ada behavior dimana ih kalau kalau nanya tuh harus pertanyaan yang keren gitu atau pertanyaan yang substansial banget gitu sedangkan disini orang nanya apa aja tuh silahkan apapun yang penting nanya yang penting ide kita keluar mau salah mau itu dangkal mau itu enggak nyambung even yang enggak nyambung tuh masih suka akan tetap direspon akan tetap direspon dan dibahas ya kemudian dosennya balikin lagi ke apa namanya track discussion yang benar seperti itu emang saya dari pengalaman saya itu yang sangat berbeda gitu kalau dulu saat saya S1 itu kayak nanya tuh males nanya tuh ah ntar malah dicengin sama teman-teman sedangkan disini tuh kita harus banget nanya gitu dan itu tuh apa ya namanya eksersis otak yang bagus sekali kayak gitu tapi ya balik lagi US itu konteksnya sangat berbeda dengan Indonesia yang tadi yang tadi saya sebutkan itu hal-hal yang menurut saya positif dan sangat mungkin bisa diadopt di Indonesia sangat mungkin bisa dieksplor tapi harus selalu balik lagi ke ya kita harus lihat kondisi Indonesia seperti apa resursus kita seperti apa tenaga kerja yang tersedia seperti apa terus juga di Indonesia juga dari penglihatan saya sistem pengelolaan antara sekolah swasta dan sekolah negerinya pun juga sangat berbeda modelannya karena sekolah swasta saja pasti beda-beda semua peraturannya seperti itu jadi ya kayaknya ini yang bisa saya share mungkin bisa dilanjutkan kalau misalnya ada yang mau bertanya oke terima kasih Mbak Nia jadi teman-teman paparan dari Narasumber menurut saya sangat unik dan kita bisa mau gak mau memang jadinya membandingkan dengan sistem di kita jadi beberapa poin yang mungkin bisa kita review sejenak misalnya kalau di Amerika itu wajib belajar itu sampai SMA tolong nanti saya dikoreksi Mbak Nia kalau misalnya kemudian kemudian ada selain pola linier dalam hal studi lanjut S1, S2, S3 ada yang misalnya tidak harus melalui S2 dari S1 langsung S3 tentu dengan perseratan-perseratan tertentu dan tidak semua bidang misalnya bidang-bidang tertentu yang memang memungkinkan seperti itu tadi disebutkan teologi berarti studi agama juga masuk ke area itu tidak harus betul bisa ada juga misalnya tentang eksistensi school district yang bertanggung jawab di curriculum yang tadi Mbak Nia sempat menyebutkan bahwa di Indonesia mungkin apakah ini misalnya dinas pendidikan atau seperti apa tapi kalau kebijakan masih sentralistik dan juga yang menarik itu penerapan sistem SKS untuk jenjang SMA dan ini bisa ditransfer ke perguruan tinggi dan ini menariknya karena selama ini kita tidak kepikiran untuk jenjang SMA jadi seolah-olah pendidikan dasar pendidikan menengah itu benar-benar terputus dari pendidikan tinggi sehingga ketika kita kuliah ibaratnya mulai dari nol apa yang kita peroleh apa yang kita pelajari di jenjang sebelumnya itu seolah-olah itu masa lalu tidak perlu di istilahnya sama sekali tidak terkait dengan pendidikan lanjutan sementara dengan pola-pola penerapan kredit ini barangkali jadi kelihatan karena kalau misalnya saya lihat bahkan di ASD di SMP di Finland itu juga sudah pakai kredit misalnya anak saya asumsinya kredit penentuan bobot kredit itu juga melihat volume pekerja volume tugas misalnya oh seperti ini oh mereka sudah belajar apa sehingga ketika mereka ditransfer ke jenjang lebih tinggi harusnya juga bisa dilihat oh ini sudah dipelajari ini sehingga mungkin ada apa istilahnya penyetaraan atau akselerasi atau apa misalnya termasuk yang terakhir disebut oleh Mbak Nia tentang fleksibilitas misalnya ketika mahasiswa merasa kesulitan dengan assignment dengan tugas kemudian ada ruang-ruang untuk diskusi misalnya entah kemudian dimodifikasi seperti apa sehingga katakanlah progres dari mahasiswa tetap terkontrol kemudian target pembelajaran dari dosen juga tetap tersampaikan oke sebagaimana Mbak Nia lihat di kolom chat teman-teman sudah memberikan respon beberapa hal terkait meskipun ada satu dua saya lihat tidak selalu relevan dengan pendidikan tapi minimal mungkin bisa dikaitkan dengan situasi pendidikan misalnya di Amerika coba ini saya baca ada dari ada yang bertanya pada dua tahun pertama mahasiswa dibebaskan untuk mengambil beberapa mata kuliah apakah ada batasannya jika ada minimal dan maksimalnya berapa oke jadi biasanya satu itu tergantung sekolah dua kalau misalnya akhirnya dia memutuskan mau ambil major apa itu tergantung majornya juga tapi rata-rata di satu tahun itu ideal setahu saya maksimal rata-rata itu ambil 15 kredit seperti itu 15 kredit 12 sampai 15 kredit dan minimal menurut saya minimal ya balik lagi minimal juga tergantung sekolah tapi ya peraturan di sekolah itu misalnya untuk dapat gelar bachelornya itu misalnya harus harus lulus 30 kredit gitu berarti ya tinggal dibagi aja 4 kira-kira minimalnya berapa nih tiap semester harus ambil berapa kayak gitu oke terus fenomena tentang tunawisma di Amerika menjadi sorotan saya baca dulu sebentar ya oke ya ini menarik sih ini fenomena tentang tunawisma di Amerika iya jadi ini ini adalah suatu isu yang sangat jadi sorotan karena apalagi akhir-akhir ini ya akhir-akhir ini tuh jadi orang-orang lebih aware tentang adanya systemic poverty systemic racism yang itu sangat berdampak kemana-mana termasuk ke education sebenarnya dari sudut pandang saya dan maksudnya saya again saya bukan expert tapi dari yang pengalaman pribadi dan yang saya baca-baca dari berita jadi federal government itu sangat ya itu dari melalui program yang no child left behind tadi ini adalah salah satu yang mereka tekankan jadi jadi mereka itu sistemnya dari federal government mereka itu kasih ke delegate ke state dan state itu dari school district jadi school district ini memang di push untuk harus bisa mengakomodasi orang-orang seperti ini terutama orang-orang ini kan yang tunawisma ini adalah marginalized communities ya itu yang sekarang jadi prioritas tapi memang ini itu sangat politikal sekali jadi ya misalnya school district ini ada di kalau di Amerika itu kan terbagi dua ya republican dan democrat gitu terus dua partai ini pun juga sangat pengaruhi kebijakan-kebijakan publik di state-state yang mendukung mereka dan kebijakan itu akan jadi trickle down efek sampai ke education policy juga jadi kalau yang saya lihat disini sih trennya yang democrat itu lebih ini ya lebih akomodatif untuk isu-isu yang seperti ini dibanding republikan tapi ini saya tidak bermaksud untuk mengarahkan membawa ke politik praktis tapi memang tren yang terlihat memang seperti itu tapi ini memang sedang disoroti sekali dan banyak program-program dari pemerintah pusat untuk menaikkan funding untuk education seperti itu terus ya dari adakah minimal wajib belajar lalu bagaimana pengurusan masuk ke ini oke kalau minimal wajib belajar tadi ya wajib belajar sampai tingkat SMA seperti itu dan tapi itu juga tergantung state-nya ada state yang membolehkan umur 14 tahun sudah bisa lulus tapi mungkin dengan ketentuan-ketentuan tertentu bagaimana peluang lulusan SMA di US masuk ke dunia industri itu itu sangat tinggi itu di awal saya kasih perbandingan average salary university graduate versus high school graduates jadi karena high school graduates itu mereka juga dapat gelar diploma dan gelar itu diakui dan itu bisa sangat-sangat memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan yang decent pekerjaan yang layak dan itu standard salary juga jadi peluangnya besar tapi ya memang kalau dibandingkan dengan yang university graduates itu memang jauh bedanya kerjasama antara pemerintah dengan industri industri oke kerjasama antara pemerintah dengan industri yang ada di Amerika untuk meninjang kompetensi siswa mungkin konteksnya misalnya ada internship di perusahaan misalnya kalau di sini itu banyak sekali banyak sekali karena yang saya lihat juga kemarin saat saya cari summer internship itu rata-rata mereka cuma menerima American citizens atau yang high school jadi Amerika seperti itu jadi mereka banyak dan kebanyakan ini kerja di public atau government sector yang public administration atau mungkin community development itu banyak sekali buka opportunity buat yang lulusan high school dan university graduates itu ya mereka ini sudah ter apa ya namanya sangat besar lah ininya kerjasamanya antara government dengan schools di Amerika yang betulnya sistem tersebut bisa diterapkan di Indonesia seluruhnya atau hanya beberapa sebetulnya bisa sih menurut saya ya tapi again saya saya sendiri juga kurang tahu gimana sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia terus bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan industri karena ini semua memang balik lagi ke pemerintah pusat mungkin mungkin bisa ada kesempatan misalnya BUMN BUMN bekerja dengan Universitas Negeri atau misalnya SMK menurut saya di sana itu harusnya bisa besar sekali sih peluangnya tapi ya balik lagi ke pemangku kepentingan ke policy makers seperti itu kemudian pendidikan agama di Amerika seperti apa khususnya untuk siswa yang berhijab di JINJANG SMA ada persiapan kemudian kalau ada siswa oke pendidikan agama di Amerika kalau di Indonesia itu agama pendidikan agama itu sudah jadi mata pelajaran wajib kalau di Amerika agama itu justru tidak ada pendidikan agama di Amerika tidak ada pendidikan agama di sekolah tidak ada sama sekali tidak ada tapi jadi konsepnya adalah agama itu diserahkan ke keluarga itu adalah pendidikan yang diberikan di rumah tapi ada juga komunitas-komunitas religius yang biasanya ini komunitas Jewish atau Christian atau Katolik mereka punya private schools yang apa namanya yang mengajarkan agama-agama tersebut tapi private schools ini pun mereka banyak yang tidak tidak mereka tidak merestrik orang-orang yang non-agama tersebut untuk masuk sekolah mereka jadi mereka open jadi mungkin seperti kayak SMA Katolik di Indonesia gitu kali ya atau maksudnya kan setahu saya sih banyak juga ya yang non-katolik masuk ke SMA Katolik gitu juga sebaliknya jadi ada yang seperti itu dan tidak ada perlakuan khusus untuk siswa berhijab berhijab sangat boleh tidak ada karena disini sekarang juga sudah ada hukum yang itu masuk ke diskriminasi kalau misalnya kita sampai permasalahan hijab seperti itu jadi tidak ada masalah sama sekali dijelaskan persiapan belajar negara lebih maju kalau siswa Indonesia mau transfer pindah ke Amerika Serikat itu mungkin cukup susah karena grading sistemnya misalnya tadi saya bilang sama-sama pakai huruf tapi kan kita punya standar yang berbeda gitu Amerika punya standar sendiri Indonesia juga punya standar sendiri makanya biasanya harus ada si siswa yang dari Indonesia ini harus melakukan tes ekivalensi kalau misalnya kalau misalnya biasanya seperti saya kemarin saya mau masuk program magister di Amerika saya harus ambil tes namanya GRE ada GRE ada GMAT gitu itu biasanya tesnya itu matematika matematika bahasa Inggris writing sebenarnya dasar tapi di situ itu adalah tes ekivalensinya seperti itu dan itu cukup susah itu memang harus ada persiapan tersendiri untuk bisa mendapatkan skor yang cukup untuk bisa masuk ke universitas di Amerika kalau yang jenjang kalau yang jenjang misalnya teman-teman Indonesia yang PhD bahwa keluarga anak-anaknya sekolah itu gimana proses transisinya proses misalnya masuk ke sekolahnya kalau itu setahu saya sepertinya itu bisa lagi-lagi itu tergantung state-nya itu tergantung state-nya seperti apa mereka kebijakannya bagaimana ada state yang bisa pakai seperti surat pengantar surat pengantar dari sekolah lamanya di Indonesia surat pengantar dalam bahasa Inggris yang menerangkan bahwa anak ini sudah sampai jenjang apa dan ekivalennya seperti apa di Amerika seperti itu tapi ada juga yang mungkin memang harus ikut ujian dulu ujian ekivalensi tadi mungkin kalau yang untuk anak-anak tingkat SD saya maaf saya kurang tahu apa jenis tesnya tapi ada tes ekivalensi seperti itu yang memang harus ditempuh seperti itu kemudian untuk budaya kehidupan orang Amerika apakah mereka oh mereka sangat welcome sekali mereka sangat welcome mereka sangat appreciate mereka sangat mereka sangat tertarik dengan different cultures gitu dan mereka yang saya lihat mereka sangat apa ya mereka sangat appreciate sih mereka sangat berusaha untuk bisa belajar dulu misalnya mereka mau berkomunikasi dengan saya mereka berusaha untuk belajar dulu orang ini backgroundnya apa karena saya Indonesia Indonesia bukan komunitasnya nggak besar di Indonesia apalagi di kota saya jadi kayak saya termasuk orang yang baru buat mereka 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 sangat welcome sekali gitu kemudian mengenai sekolah negeri dan sekolah swasta yang terdapat di Amerika di antara keduanya mana yang paling unggul atau diminati lalu adakah penerapan sistem zonasi oke kalau kalau masalah keunggulan saya bisa bilang di Amerika itu lebih ke trennya ya lagi saya bilang tren trennya itu lebih ke prestis jadi semua sekolah itu bagus semua sekolah itu bagus tapi memang ada sekolah-sekolah yang seperti Harvard MIT Stanford mereka memang memang terbukti bagus tapi bukan berarti sekolah lain jelek gitu nggak nggak seperti itu apa yang tadi saya maksud dengan prestis adalah gimana ya kalau misalnya pernah dengar University of Berkeley Berkeley itu juga bagus itu juga rankingnya tinggi tapi dia sebenarnya public school gitu jadi kayak sebenarnya cukup rata antara public school dan private school dan saya pernah juga tanya-tanya ke teman-teman orang Amerika di sini sebenarnya penting penting atau tidak sih harus masuk private school gitu misalnya karena di sini private school lebih mahal dan lebih mahal kesannya pasti lebih bagus gitu tapi tanda teman-teman di sini merasa semua itu sama aja even mereka cenderung ngapain mahal sementara sistemnya tuh mirip seperti itu mungkin yang didapat dari sekolah-sekolah ranking tinggi ini adalah exposure ke orang-orang yang memang maksudnya exposure ke orang-orang yang memang sangat ahli misalnya kayak orang-orang di Stanford mereka bisa ketemu langsung sama saya tidak tahu mungkin mereka punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan Elon Musk orang-orang seperti itu maksudnya mereka lebih punya kesempatannya karena ada afiliasinya dengan orang-orang hebat itu tapi yaudah itu saja dan juga apa namanya even ini juga salah satu fakta yang saya baru dengar bahwa di Harvard Harvard Kennedy School Harvard Kennedy School itu yang untuk government law terus apa namanya public administration mereka itu punya slot untuk anak presiden dari tiap negara-negara gitu jadi kayak ya saya juga kurang tahu ya ini pasti tetap ada requirement-nya tapi yang maksud saya disini adalah itu adalah salah satu cara Harvard untuk membuat mereka relevan membuat mereka tetap di atas bayangkan ini adalah sekolahnya anak-anak presiden gitu tapi sebenarnya karena mereka punya slotnya mereka memang menghususkan untuk punya slot itu gitu tapi ya bukan berarti sekolah-sekolah ini saya bilang jelek enggak tapi maksud saya in general sekolah di US itu mirip sistemnya resourcenya pun cukup terbagi rata terutama untuk kota-kota besar jadi ya jadi yang membedakan itu tadi sih ketika sekolah-sekolah sekolah terkenal sekolah top itu punya afiliasi dengan orang-orang hebat orang-orang terkenal disitu poin plusnya gitu jadi kayak studentnya juga lebih bisa terekspos dengan orang-orang yang seperti itu kayak gitu jadi kayak branding image-nya itu sudah terwakili oleh salah satu figur ya betul betul oke Amerika Amerika merupakan salah satu pendidikan terbaik di dunia apakah ada praktek-praktek yang diterapkan di dalam pendidikan Amerika gimana nih maksudnya menurut praktek pendidikan apa yang paling terkenal atau banyak diikuti pendidik mungkin ini ya konsep pendidikan yang paling general atau paling common gitu kali ya mungkin maksudnya ini juga benang merah dari pendidikan di Amerika dan kemudian apakah itu diterapkan ke sehari-hari atau oke ini saya coba jawab mungkin ini salah satu yang tadi saya mention tentang bagaimana pendidikan di Amerika itu sangat mengendorse diskusi sangat open for any kind of opinions jadi jadi membangun pribadi orang-orang Amerika itu memang sangat outspoken aja gitu mereka mereka mau ngomong mereka mau mengutarakan idenya mereka jadi ide itu keluar gak cuma gak cuma dipikir sendiri gitu dan punya punya keinginan untuk kolaborasi gitu karena dibiasakan ada di dalam grup seperti di dalam grup dan kemudian mereka saling tukar ide saling ngobrol seperti itu jadi less individualistic mungkin ya itu mungkin salah satu benang merah dari seluruh pendidikan di Amerika biaya pendidikan di Amerika cukup mahal apakah biaya ini masuk ke dalam biaya pembayaran tenaga pendidikannya atau praktek pendidikan atau hal lainnya ya betul ya tuition itu jadi gak cuma dari tuition jadi banyak juga komponen lainnya dan ini masuk betul ini masuk ke dalam biaya pembayaran tenaga pendidik dan lainnya mungkin mungkin konteksnya begini kalau misalnya di Indonesia itu kan kita sering mendengar misalnya alokasi 20% dari budget nasional misalnya dan ternyata 20% termasuk diskusinya itu debatnya termasuk apakah termasuk gaji guru atau tidak misalnya pengaruh besar misalnya alokasi untuk operasional misalnya seperti apa kalau misalnya spesifik presentasinya saya sebenarnya kurang tahu tapi ini kebetulan sekali kemarin itu saya sempat ada proyek tentang hubungan kesenjangan kesenjangan daerah dengan pendidikan di dalam school district di Amerika jadi dari situ saya lihat bahwa memang tuition itu benar-benar masuk ke oke jadi gini karena saya kan tadi bilang school district itu yang menentukan kurikulum yang menentukan polisinya akan seperti apa jadi makanya bisa dilihat kualitas pendidikan itu juga dari school district karena dari school district ini school district ini juga memperhitungkan kondisi ekonomi area tersebut itu seperti apa kalau misalnya di situ memang butuh semacam ekonomi boost buat tenaga pendidik maka itu fundingnya akan ditambah seperti itu itu akan berdampak ke enrollment fee saya saya nggak lihat spesifik berapa persen yang masuk ke gaji guru atau school expenses lainnya enggak tapi di situ memang terbukti bahwa enrollment fee itu memang didistribusikan langsung direkli ke teacher salary dan school expenses kayak gitu oke kayak latihan berpikir diskusi pelatih menulis reading habit itu perlu namanya didorong motivasi di Indonesia kerap berbetulan soal kejadian ekonomi kalau hal ini sebabkan kalian tidak banyak pasangan pendidikan bisa dimerakan enggak ya oke ini menarik pertanyaannya jadi latihan berpikir dengan diskusi itu perlu yang namanya didorong motivasi dan fasilitasnya kalau di Indonesia kerap berbenturan dengan soal kesejahteraan ekonomi dan menurut saya apakah ini bisa dibenarkan atau tidak saya pribadi beranggapan bahwa pendidikan itu seharusnya seharusnya tidak sekedar kalau yang saya lihat dari pendidikan Indonesia tidak sekedar bisa membuat murid itu hafal tapi mengerti mengerti memahami memahami dalam arti dia bisa merespon dia bisa merespon ketika diberi diberi pertanyaan diberi jadi students itu ketika ditanya oke saya coba cari contohnya ya oke misalnya kita kita belajar sejarah kita tahu misalnya dulu kerajaan Majapahit apa yang terjadi di era itu kita tahu tahun berapa tokonya siapa saja tapi kita oke mungkin saya ya waktu dulu saya nggak ngerti apa motivasi motivasi orang-orang di situ apa yang melatar belakangnya mereka melakukan hal-hal seperti itu itu kan dari berpikir seperti itu aja itu udah latihan latihan untuk berusaha memahami apa sih sebenarnya yang terjadi jadi nggak cuma nggak cuma belajar tahunnya belajar lokasinya apa tapi beneran kritis gitu mungkin lebih tepatnya adalah mungkin ya orang yang penduduk di Indonesia yang mungkin kondisi ekonominya kurang mereka tidak mendapat fasilitas atau mereka tidak punya privilege untuk mendapat pendidikan yang seperti itu gitu karena mungkin kesadarannya karena mungkin balik lagi ke sistem pendidikan Indonesia adalah standar kita adalah yaudah kalau misalnya anak itu bisa tahu tahun lokasi sejarahnya dimana sekedar itu dia udah bisa dapat 100 gitu karena standarnya masih sebatas itu gitu dan dan keinginan untuk paham lebih jauh mungkin itu cuma bisa didapat oleh orang-orang yang juga sudah dapat eksposur lebih dari bidang pendidikan gitu dan itu yang tidak didapat oleh orang-orang mungkin dengan ekonomi yang kondisi ekonomi yang kurang gitu jadi ya ini sebenarnya menurut saya balik lagi ke sistem dan ke masalah bagaimana standar pendidikan di Indonesia ini harus mungkin di improve seperti itu sih kalau menurut saya alasan kenapa diperbolehkan dari bachelor degree langsung lanjut master degree oke mungkin maksudnya langsung lanjut ke PhD karena sebenarnya master degree dan PhD atau doctoral degree itu dua-duanya masuk ke graduate program itu sebetulnya sama jadi master itu sebetulnya lebih untuk apa ya penajaman skill makanya di master itu ada professional master degree ada yang tadi full research master degree gitu kalau full research master degree itu untuk mempersiapkan nanti PhD-nya dia akan mau tulis jurnal atau tesis apa kalau professional ya itu tadi untuk memperdalam skill yang mungkin akan nanti bisa digunakan di PhD-nya makanya sebetulnya itu bisa aja dari bachelor degree dia langsung ambil ke PhD gitu karena sebenarnya master itu kasarnya bisa dibilang itu optional gitu jadi itu tidak harus kayak gitu terus privilege sekolah untuk orang berpiblihan besar ya oke kalau berdasarkan chat di pertanyaan di kolom chat sepertinya pertanyaan sudah di respon semua oleh Mbak Kani barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan secara Pak Lisan Halo Halo Pak boleh menyampaikan gak Pak silahkan tapi terkait tadi Pak ex-government sama penawis semua gitu karena ada keterkaitan dimana pengaruh peserta didik nanti ditumbuh kembangnya dan saya baru tahu dari Mbak Kani ya bahwa ternyata di sekolah ada respon ada respon kepada anak-anak yang seperti itu bahkan ya terus tiba-tiba ternyata ada kesinjangan dari state kepada state kalau maksudnya dari state negara bagian kepada pemerintah pusat ternyata saya kira satu gitu loh gak ada gap di antara kebijakan ternyata ada gitu aja sih iya memang itu juga sesuatu yang saya baru tahu juga ketika saya di sini dulu saya kira oh Amerika nih negara kaya negara kaya terus semua tersistemasi dengan baik gitu distribusi policy dan fundingnya juga merata segala macam tapi ya tetap ada flow-nya juga ada homeless juga iya banyak banyak iya gitu oke satu lagi mungkin Mbak Kanya jadi mungkin dalam dua atau tiga tahun terakhir itu kita seolah di brainwash tentang misalnya sekolah formal itu gak selalu berbanding lurus dengan misalnya pekerjaan jadi dengan munculnya istilah disrupsi disruptive movementnya google misalnya bahwa mereka meng-hire pegawai gak harus pakai degree misalnya yang penting punya kemampuan yang mereka cari sebenarnya kalau di Amerika sendiri seperti apa misalnya kan mau tidak mau kan ini seolah di generasi muda kita itu kemudian muncul asumsi ya sebagian ya mungkin gak semua tetapi agak mengkhawatirkan juga ngapain sekolah karena mereka gak sekolah aja misalnya bisa kerja di perusahaan keren misalnya di google misalnya kalau di Amerika sendiri seperti apa sebenarnya di sini itu ya balik lagi sih maksudnya setiap orang itu harus punya degree gitu kayak tadi sebenarnya di tiap jenjang jenjang tadi primary education secondary education itu selalu ada sertifikatnya sertifikasinya ada yang apa namanya diploma untuk high school terus undergrad itu ya bachelor jadi di sini itu sebenarnya gak ada sih yang kayak dia gak sekolah terus bisa kerja di google atau semacamnya itu gak ada at least dia sekolah di misalnya vocational school atau community college karena nah community college itu juga agak dipandang sebelah mata karena ya dia lebih murah terus di community college itu gak ada majornya jadi dia gak spesifik karena dia cuma belajar hal-hal yang kursus yang general aja gitu tapi dia tetap dapat sertifikat karena di sini juga ngeliatnya kenapa setiap orang butuh sertifikat karena itu yang bisa menjamin kualitas pekerjaannya kayak kayak misalnya di sini tiap profesi apapun sedalam kurung remeh apapun itu ada sertifikasinya even tukang pasang pipa itu harus ada sertifikasinya karena kalau misalnya ada kerusakan di pipa itu beneran bisa dituntut kerana hukum kalau misalnya compare dengan Indonesia kita yang terbiasa dengan tukang pasang pipa ya kita bayar semakin murah semakin disari sesepakatannya aja atas dasar kesepakatan aja gak ada yang mendasari terus kalau misalnya nanti pipa kita bocor atau gimana siapa yang mau tanggung jawab maksudnya itu contoh terkecil aja gimana kalau misalnya nanti kita kerja di Google atau perusahaan yang jauh lebih besar yang butuh responsibilitas yang lebih tinggi daripada itu harus ada hal konkret tertulis yang di atas kertas yang bisa menjamin bahwa kita memang kita memang berskill untuk itu jadi dan itu ya gak bisa secara parsial diterima mentah-mentah seperti itu ya bahwa gak perlu sekolah yang penting punya skill misalnya sementara skill itu kan butuh pengakuan dan salah satu bentuk pengakuannya ya sertifikat itu misalnya entah itu di community college atau misalnya vocational school atau seperti apa misalnya sehingga sebenarnya karena saya masih meyakini bahwa sebenarnya pendidikan formal itu masih tetap jauh lebih baik karena sistematis terstruktur dan terkontrol misalnya kemudian quality assurance juga jalan bahwa persoalan pendidikan kita itu misalnya gak selalu relevan dengan dunia kerja menurut saya tidak bisa serta-merta kemudian katakanlah yang bermasalah pendidikannya misalnya bisa jadi pelakunya aktornya dan sebagainya ada lagi silahkan selain Mas Hikam bagaimana misalnya tentang bahwa Amerika dianggap sebagai forefrontnya demokrasi misalnya seperti apa misalnya terimplementasikan di sekolah bagaimana mengajarkan tentang HAM bagaimana kita misalnya yang di pendidikan dasar itu didik tentang diperkenalkan dengan misalnya nilai-nilai toleransi dengan human rights misalnya seperti apa ini juga topik yang menarik tentang demokrasi karena yang saya lihat di sini di sini demokrasi beneran di atas segala-galanya maksudnya adalah even gimana ya komunitas di sini itu komunitas itu sangat sangat punya pengaruh di kebijakan publik yang saya lihat jadi kalau misalnya tadi school district itu yang menentukan itu pun sebenarnya ditentukan oleh komunitas yang ada di school district tersebut komunitas warga komunitas neighbor itu juga dari jadi policy yang di apa namanya yang akhirnya di implementasikan di sekolah itu ujungnya memang dari orang-orang yang ada di district tersebut jadi memang benar-benar sistem public administration di sini sangat provide wadah untuk itu karena kalau ada juga namanya di sini parents teacher association di kita mungkin ada kalau di sekolah-sekolah PUMG ya dulu sekarang komite sekolah oke ya di situ tuh memang kalau mungkin kalau komite sekolah itu spesifik ke sekolahnya kalau di sini tuh ya ke districtnya gitu itu akan dan biasanya juga misalnya sebulan sekali akan ada pertemuan dengan apa namanya neighborhood untuk membahas gimana sekarang education attainment di district kita seperti apa apa aja yang harus di improve itu benar-benar suara warga itu masuk ke situ karena di beberapa states itu juga ada peraturan bahwa apa namanya kalau apa namanya kalau misalnya ada ada local government meeting jadi meeting yang tanpa public itu setidaknya harus ada saksi misalnya minimum 5 orang dari public gitu kalau enggak itu violate the rule gitu itu enggak boleh gitu jadi enggak boleh ada meeting-meeting terkait kebijakan publik yang dilaksanakan tanpa adanya saksi publik gitu jadi memang harus benar-benar terbuka itu dan kalau misalnya majority orang-orang enggak mau yaudah enggak mau aja gitu makanya kemarin salah satu contoh ekstrimnya itu kalau ingat yang sempat ada orang-orang masuk ke gedung bukan White House yang satunya lagi yang gak terima ketika Biden menang itu orang-orang menghambur itu ke gedung parlemen yang ada di DC dan itu itu tidak ditreat sebagai aksi awalnya itu itu tidak direspon langsung gitu kayak orang-orang masih membolehkan mereka masih membolehkan untuk yaudah ini maju dulu tapi saya juga tahu itu ada ada unsur politiknya politik dan racial dan banyak unsur-unsur lainnya disitu tapi maksudnya apa namanya karakteristik demokrasi disini yang sangat dijunjung tinggi yang memungkinkan kejadian itu terjadi gitu kalau misalnya itu di Indonesia nggak mungkin ada masa yang tahu-tahu masuk isan negara nggak mungkin itu pasti udah langsung dikasih gas air mata duluan gitu misalnya karena disini benar-benar menjunjung tinggi banget sampai ada kelompok-kelompok ekstremis ya demokrasi memang tapi ya seperti itu tapi ya positifnya adalah disini suara suara rakyat benar-benar didengar dan rakyat itu benar-benar jadi policy makers karena Mbak Nia cerita tentang respon terhadap proses politik pemilu kemarin yang kemudian ternyata Donald Trump kalah misalnya dan bagaimana misalnya publik misalnya media merespon terhadap sikap orang-orang yang seolah-olah dalam tanda kutip misalnya maaf-maaf kalau salah tidak tidak menerima kekalahan misalnya itu kan secara langsung memberikan contoh kepada misalnya anak-anak generasi muda bagaimana sih mensikapi entah kemenangan ataupun kekalahan kalau kemenangan seperti apa misalnya itu kan sebenarnya bisa jadi edukasi kepada masyarakat juga kalau yang Mbak Nia lihat seperti apa di sini di sini juga menurut saya ada kesamaan juga dengan kondisi Indonesia maksudnya media media di sini juga banyak berpihak media nggak selamanya memberitakan apa yang sebetulnya terjadi media memberitakan apa yang mereka mau beritakan media memberitakan kemana suara orang mau dibawa jadi di sini juga fenomena itu terjadi juga makanya kita pun juga harus bisa kalau misalnya baca berita-berita tentang apa yang jadi di sini juga harus selalu lihat-lihat medianya apa terus mungkin ini yang punya orang demokrat dan republik yang mirip mirip juga dengan Indonesia tapi ya masih banyak juga yang media netral yang memang memberitakan ya sudah Biden menang seperti ini dan Trump kalah seperti ini gitu sih ya itu sih menarik sih karena ternyata yang di Indonesia juga terjadi di sini iya karena setidaknya generasi muda kita kan jadi belajar bagaimana merespon kekalahan bagaimana merespon kemenangan misalnya ya dan dari situ juga menurut saya yang harus terus dipertahankan dan dilakukan adalah selalu kritis gitu kalau misalnya channel A bilang ini channel B bilang ini selalu kritisi kenapa mereka berdua bisa beda pendapatnya gitu misalnya jangan sampai mau mentah-mentah menerima berita yang ada gitu kayak harus selalu makanya mungkin balik lagi ke sistem pendidikan yang kita harus selalu kritis harus selalu terbuka untuk diskusi gitu oke yang lain lagi masih seputar sistem pendidikan di Amerika yang sekarang ini masih berlaku yang sekarang berlaku apa Mbak kalau dulu kan ada No Child Left Behind itu kemudian yang dilanjutkan dengan Every Student Success kalau sekarang ada program baru atau seperti apa itu masih sih yang No Child Left Behind itu masih dalam arti itu masih jadi landasan program-program baru yang ada sekarang dan tapi program baru spesifiknya apa itu sebenarnya saya kurang tahu sih tapi maksudnya landasannya masih sama masih memang push untuk tiap anak tiap student itu harus bisa pas harus bisa lulus di standar yang sudah ditentukan gitu gitu sih iya karena No Child Left Behind itu kan identik dengan programnya Bush misalnya sementara Every Student Success itu kan identik dengan Obama misalnya muncul persepsi seolah-olah ada kemiripan setiap ada perubahan pemerintahan proses politik seolah-olah selalu berimplikasi ke ranah kebijakan pendidikan misalnya kalau di Amerika seperti apa sebenarnya mungkin kalau yang sekarang ini pendidikannya lebih ke penyesuaian karena pandemi penyesuaian ke sistem belajar penyesuaian ke sistem grading ada sistem grading yang baru juga untuk sekarang itu bisa pilih satisfactory unsatisfactory atau audit yang membolehkan yaudah kita ambil aja ambil kursenya aja tapi kita gak harus se-effort itu karena kalau misalnya masih dipakai sistem grading yang biasa masih A, B, C, D kita kan pasti effort kan untuk dapet A untuk selalu dapet di atas 95 atau 97 misalnya untuk dapet A plus tapi kalau misalnya satisfactory unsatisfactory C plus aja tuh udah satisfactory jadi karena itu juga mempertimbangkan ya sekarang kita semua harus adapt ke online klases terus dosen-dosennya juga harus cepat harus cepat mereform pelajarannya mereka seperti apa kayak gitu itu sih mungkin ya itu yang dan sepertinya sekarang juga masih sangat fokus ke pandemi gitu jadi apa namanya bentuk implikasi education policy-nya itu yang saya dengar-dengar dari berita sih masih lebih ke funding jadi ada tambahan funding lagi untuk sekolah-sekolah terutama yang marginalized communities karena mereka udah terdampak pandemi maksudnya sebelum pandemi mereka juga udah paling susah terus sekarang kena pandemi lagi jadi difokuskan ke komunitas ini gitu berarti termasuk misalnya tingkat survive-nya sekolah swasta dan negeri seperti apa kalau misalnya dikitakan kadang terutama masa pandemi ini terutama yang swasta di daerah pinggiran misalnya agak challenging kalau di sana seperti apa kalau di sini tingkat survival yang lebih tinggi itu public school karena dari federal government besar ininya besar funding support aid-nya untuk education facilities tapi yang mungkin agak susah itu yang memang private kalau misalnya dia bukan private yang memang wah banget karena kalau misalnya elite karena elite biasanya mereka punya endowment fund kalau misalnya yang tidak yang tidak as elite itu mungkin agak susah dan jadinya salah satu strateginya adalah membatasi kuota student yang masuk sekarang banyak private schools mereka udah menguotakan mengurangi jumlah student yang bisa enroll penekanan operasional dan mereka membatasi tapi membuka lebih banyak untuk internasional student karena untuk schools di Amerika internasional student itu sumber pemasukan karena internasional student itu jauh lebih tinggi lagi biaya tuition makanya kalau internasional student di Amerika mungkin diibaratkan kayak customer jadi kayak klien betul sumber sumber profit beda dengan di sini karena di sini PhD kan atau mungkin bahkan bagi warga Uni Eropa kan kalau di Finland itu gratis no tuition fee jadi memang makanya diskusi tentang misalnya dampak covid misalnya di Finland sendiri juga gak terlalu masif karena memang di samping pemerintah juga sangat sangat ngontrol istilahnya memang terkendali di sini penelitian-penelitian misalnya di research group saya itu tidak banyak yang yang tertarik untuk meneliti misalnya di early childhood level seperti apa dampak covid memang saya tidak tahu persis apakah misalnya ini dianggap sebagai fenomena temporary ini sebentar lagi misalnya covid dan sebagainya atau mungkin karena pemerintah sangat confident untuk merespon karena misalnya daycare itu kan disini tetap beroperasi bahkan selama panjang karena dengan berbagai pertimbangan terutama pertimbangan saintifik misalnya tapi terkait misalnya respon pemerintah kebijakan dan sebagainya lebih diserahkan ke pihak-pihak tertentu pihak-pihak yang memang sudah ditunjuk sehingga tidak setiap orang bicara tentang covid misalnya bahkan sampai ke level kebijakan memang tetap ada misalnya counseling untuk guru-guru yang mungkin terdampak misalnya karena overload pekerjaannya dan sebagainya oke ada lagi kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk repup atau sebelum kita tutup mungkin nambah dikit tadi baru keinget juga mungkin salah satu kebijakan merespon pandemi yang berkaitan tentang edukasi itu juga kemarin apa namanya aid atau bantuan support itu memang sangat didahulukan ke pekerja edukasi jadi kayak guru-guru terus daycare daycare workers juga vaksin juga mereka itu yang didahulukan jadi disini sistemnya memang semua dipastikan semua high school teachers dosen profesor itu sudah dapat vaksin semua mereka sudah dapat semua dulu baru kemudian apa namanya dilanjut ke orang-orang umum kayak gitu jadi mereka mereka education workers itu yang prioritas salah satu yang prioritas pertama untuk dapat bantuan covid dan vaksin gitu sih dan mungkin juga saya gak tahu ya apakah ini bisa diadop ke Indonesia atau enggak tapi karena disini sistemnya meskipun kesannya disperse karena seakan-akan tiap state even tiap school district punya peraturannya sendiri tapi mereka jadi mudah mereka mudah menentukan step apa yang mau diambil jadi mereka juga tidak tidak tunggu pemerintah pusat apa arahannya tapi mereka juga sudah punya sudah punya stand sudah punya foundation sendiri kita nih harus kayak gini kita kebutuhannya sekian-sekian maksud saya itu tuh sudah sistemnya udah bagus tiap state ada jadi jelas ketika funding dari federal government turun jelas kebutuhannya berapa akan didistribusikannya seperti apa kayak gitu kalau subsidi pemerintah itu juga untuk siswa yang di sekolah swasta juga itu juga termasuk karena sekolah swasta pun juga masuk juridiksi school district tadi tapi mungkin presentase distribusinya beda dibanding yang public schools diutamakan oke teman-teman sudah tidak ada kita sudah mendekati saya tidak tahu kalau di Itaka jam berapa ini Mbak Nia sekarang jam 2 pagi kurang 2 menit luar biasa terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing cerita tentang sistem pendidikan di Amerika dan summer ya Pak ini ya sekarang sering summer di Vina juga summer mungkin sering hujan oke teman-teman semoga paparan dari Mbak Nia tadi mempertajam persepsi kita tentang sistem pendidikan di Amerika atau mungkin ada yang terinspirasi untuk studi lanjut di Amerika bahkan pada bidang-bidang tertentu yang gak harus lewat jalur S2 bisa langsung PhD karena masih dalam satu skop graduate school oke terima kasih Mbak Nia kita kasih aplos yang luar biasa untuk Mbak Nia terima kasih banyak mas atas kesempatannya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi saya kasih email di chat kalau ada pertanyaan nanti bisa saya share emailnya jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar studi di Amerika karena saya membayangkan teman-teman yang PhD di Amerika juga lama ada yang bukan hanya Amerika katakanlah yang berbasis Amerika misalnya Kanada misalnya atau teman-teman sampai tujuh tahun misalnya sebenarnya itu personal cuma karena memang terutama misalnya studi-studi agama barangkali mereka harus belajar bahasa bahasa yang digunakan untuk misalnya kajian penelitian mereka karena mereka ada teman-teman misalnya komparasi Mesir dan Indonesia misalnya mereka harus belajar bahasa Arab untuk yang background bahasa asingnya bagus mungkin gak masalah tapi kalau itu benar-benar bahasa baru misalnya filsafat harus belajar bahasa Jerman dan sebagainya saya dengar luar biasa menantang di Amerika oke terima kasih sekali lagi